Di saat ku berbeban berat Ku ingat ku punya kau Tuhan Seperti tanganmu berkuasa Mengubahkan padang turun Menjadi tamat Tuhan Amin Baik Ibu Bapak silahkan duduk Ibu Bapak sekalian Saya percaya pagi ini Pagi luar biasa Tuhan Ingin memberkati kita Nah pagi hari ini Saya mau bicara pagi hari ini Dengan tema penting sekali Yaitu menjari Amin Dari Lukas pasal 5 Ayat yang ke 1 sampai 11 Sekali lagi tema yang saya mau sampaikan Dari Ibu Bapak sekalian adalah Menjadi Amin Kita baca sama-sama di dalam ayat 1 Mulai dari Firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke 5 Ayat 1 sampai 11 Pada suatu kali Pada suatu kali Kayaknya di depan Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesai Sedang orang banyak Mengurumuni dia Hendak mendengarkan Firman Allah Ia melihat dua perahu Di tepi pantai Nelayan-nelayan telah turun Dan sedang membasu Jawanya Ia naik ke dalam Salah satu perahu itu Yaitu Perahu Simon Dan menyuruh dia Supaya menolakkan peraunya Sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk Dan mengajak orang banyak Dari atas perahu Setelah selesai berbicara Ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu Untuk menangkap ikan Simon menjawab Bulu Telah sepanjang malam Kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap Apa-apa Tetapi karena engkau Menyuruhnya Aku akan menebarkan Jala juga Dan setelah mereka Melakukannya Mereka menangkap Sejumlah besar ikan Sehingga jala mereka Mulai Koyak Lalu Mereka memberi isyarat Kepada teman-temannya Di perahu yang lain Supaya mereka datang Membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama Memisi kedua perahu itu Dengan ikan Hingga hampir Tenggelam Ayat 8 Ketika Simon Petrus Melihat hal itu Ia pun tersunggung Di depan kaki Yesus Atau di depan Yesus Dan berkata Tuhan Pergilah daripadaku Karena aku ini Seorang berdosa Sebab ia dan semua orang Yang bersama-sama dengan dia Takjub oleh karena Banyaknya ikan Yang mereka tangkap Demikian juga Yaakobus dan Yohannes Anak-anak Zepidius Yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang Menguatkan Menjalan manusia Dan sesudah mereka Menghelap Perahu-perahunya Kedarah Mereka pun Meninggalkannya Meninggalkan segala sesuatu Lalu Memikut Yesus Menjalin angin Adalah tema saya Pagi hari ini Apa maksud saya Dengan menjalin angin Menjalin angin Artinya Kalau saudara Pakai Kata jaring Kalau jaring itu Berarti ada lubang-lubangnya Beda Kalau saudara Tangkap angin Dengan balon Saudara Pasti bisa menangkap Tetapi Kalau saudara Tangkap dengan jaring Kita tahu Bersama Jaring itu ada lubangnya Itu berarti Kalau menangkap Angin Dengan jaring Itu sesuatu Yang bodoh Sesuatu yang tidak mungkin Satu waktu Atau saya mau tawarkan Saudara Ada orang tawar saya Pekerjaan Satu bulan Gaji 15 juta Sampai Nanti lihat Kalau saudara punya kerja Makin bagus Mereka akan kasih gaji 50 sampai 100 juta Per bulan Saudara Kalau tertarik Ini pekerjaan Mengerikan laut Ya 15 100 juta Bisa Mungkin naik lagi Tapi saya mau saudara-saudara Bisa mengerikan laut Itu pekerjaan Bodoh namanya Nah Demikian dalam catatan ini Ada cerita yang menarik Dari para murid Yang Semalam Bekerja keras Kata Alkitab Tapi kata Alkitab Mereka tidak menangkap Apa-apa Bicara tentang Menjaring angin Mereka sudah Bekerja keras Mereka sudah Menggunakan Kemampuan mereka Mereka sudah Menggunakan Segala yang mereka punya Yaitu kemampuan Segala yang Mereka bisa Lakukan Mereka sudah Lakukan Tapi Alkitab Mengahatkan Mereka tidak bisa Menangkap Apa-apa Dengan baik-baik Dengan baik-baik Ibu bapak sekalian Semua orang Punya kerinduan Nah Saya bawa dulu Semua orang punya kerinduan Untuk mendapatkan Tangkapan Apa maksud saya Selanjutnya Semua orang punya Kerinduan Untuk mendapatkan Tangkapan Maksudnya begini Kalau ibu bapak Baca sekali Ayat ini Sebenarnya Tujuan dari para murid Adalah apa Tangkap Selesai Hari itu saja Ada di benak Otak Hanya Tangkap Selesai Tidak ada tujuan lain Kecuali mereka Pergi tangkap Saya bilang Oh di dalam hidup kita Semua kita punya Tangkapan Masing-masing Kita hidup Menangkap Sesuatu Kita hidup Tangkap Sesuatu Yang ada Di depan kita Apa saja itu Tangkapan kita Jabatan Adalah Buruan Dari para pegawai Yang kepengen Kalau bisa jabatannya Dia tangkap Seorang pebisnis Dia pengen Supaya bisnisnya Sukses Di berkat Ini adalah Tangkapan kita Para pemuda Ingin menangkap Sesuatu Di depan Apa itu Masa depan Yang luar biasa Ini tangkapan kita Para Ibu-ibu Punya tangkapan Tersendiri Saya melayangkan Anak-anak yang harus Jika orang yang luar biasa Ini tangkapan Semua belum tangkap Tapi kita berusaha Untuk menangkap Itu semua Caranya bagaimana Salah satunya Tentu kerja keras Tetapi saya tidak Bicara kerja keras Kan Anda sudah melakukannya Tapi saya mau bagi Adalah empat hal Bahwa untuk menangkap Sesuatu Menjadi impianmu Harapanmu Cinta-cintamu Kita harus dapat Petunjuk Tuhan Ada amin Orang muda dengar Apapun Tangkapanmu Saya terjemahkan Gampang menangkap Kata tangkapan Cinta-cinta Saya ganti dengan Kata tangkapan Mulit-mulit mau Supaya kalau bisa Jangan ikan kecil Ikan besar Kita pun demikian Kita tidak mau Kalau bisa Berkat yang kita dapat Ikan kecil Tapi besar Masa depan yang Tuhan beri Bukan masa depan yang kecil Tapi masa depan yang besar Hanya semua Biasa Semua adalah tangkapan Tapi dengan baik-baik Cara Anda bekerja Itu menentukan Apa yang Anda tangkap Sekali lagi Pribat itu Adalah alasan pertama Untuk Anda Kau bisa menangkap Sesuatu yang luar biasa Nah Semua orang punya harapan Mimpi Cinta-cinta harapan Ini yang saya sebut Sebagai tangkapan Sudara mengenai saya disini Sudara mengenai saya disini Sudara punya tangkapan Sudara punya relit Ada sesuatu yang ditangkap Bukan Nah itu yang saya memahami Mengapa Akhirnya Petrus dan teman-teman gagal Nah sebelum saya menyampaikan Firman Allah Begini Sebelum kita mengetahui kunci sukses Kita harus tahu dua hal Dua hal Menusia ini punya Dua potensi Satu potensi itu berhasil Tapi manusia juga punya potensi gagal Kenapa saya bilang dia punya potensi berhasil Karena kita harus tahu siapa Petrus Petrus itu ahli Di bidang kelautan Melayang Dia sudah biasa tangkap ikan Orang-orang sudah biasa Berada di bidangnya Pasti mengelesai Apa yang merupakan bidang Seorang tim pro Dia tahu Apa yang harus dia kerjakan Bagaimana melobi Setiap Apa namanya Proyek-proyek itu Mereka punya Trick-trick untuk mendapatkan itu Mereka sudah biasa Tapi dengar Manusia punya dua hal Yang manusia anda ingat Satu Kita punya potensi Untuk berhasil Tapi sekaligus Manusia ini Daging ini Yang terkuat dari angkat tali hitam Dari tanah ini Punya potensi yang kedua Itu gagal itu sendiri Potensi dari Petrus adalah Dia punya kemampuan tangkap ikan Secara Kalau orang bahasa sekarang Orang bilang SDM SDM Sumber daya manusia Tidak boleh diragukan lagi Dengan Petrus Dia orang hebat Dia pasti sudah biasa tangkap ikan Dia tahu di mana Tampak ikan SDMnya hebat Mungkin anda Punya SDM Luar biasa Seorang serjana Sudara mungkin Seorang pendidikan Yang S2 S3 Dan sebagainya Itu SDM anda Tetapi anda Hasil didukung Dengan fasilitas Katanya Kalau orang Sehebat apapun Tidak didukung Dengan fasilitas Maka tidak Tidak akan Berfaedah Sampai sekarang Kita lihat Orang-orang Indonesia Kalau sudara lihat Tukang bikin Filip animasi Indonesia Itu hebat Sebenarnya Sampai mereka bisa bikin Filip animasi Di luar negeri Mereka laku di luar negeri Kita masih ingat Kita pementeri Siapa lagi Yang sekarang Nenteri perempuan Yang lagi hebat-hebat Bukan Susi Satu lagi Siapa lagi Ibu Sri Mulyani Kita tahu bahwa Dia pernah dibuang Ke mana Ke Amerika Kalau jadi salah Ke luar negeri Indonesia Tapi waktu dia Sampai disana Sudara tahu Misalnya Kalau disini Dia pengajian 20 juta Disana 100 juta Dia dihargai disana Kenapa Itu yang saya bilang Orang potensi Tanpa didukung Fasilitas Didukung oleh orang-orang Tertutu Dia jadi nol Nah itu sebabnya Saya bilang Saya carak Apa namanya Fasilitas Betus punya perahu Tunggu sebentar Saya belum kok Saya mau jelas Mereka punya fasilitas Apa itu perahu Kita mungkin punya Fasilitas apa itu Buku yang baik Dan orang tua Sekolah yang terbaik Kita bisa ada di sekolah terbaik Tapi dengar Bapak Kalau pun itu yang Tunggu anda Karena kita seperti Betus Bunuh Kalau sepanjang malam Kami kerja Keras Tapi kami tidak tangkap apa Saya masih pelangguan Tuh suruh Mengerti Fasilitas lengkap Jalan lengkap Brawl lengkap SDM jelas Tetapi Alkitab Sekali lagi Mengatakan Mereka tidak tangkap apa Kita boleh Kita boleh kasih sekolah Anak dengan pendidikan yang baik Kita boleh kasih dia Sekolah di sekolah Dengan fasilitas yang baik Tapi dengar baik-baik Dengar baik-baik Dia masih punya dua potensi Pertama apa Berhasil Tapi sekaligus Dia punya potensi Itu gagal Kenapa Pertama Laut itu bukan miliknya Petrus Dia kuasai Perang Dia bisa kuasai perang Dia bisa kuasai jalan Kapan dia tarik Kapan dia kuat Tapi dia tidak bisa kuasai Tarik Ikan tidak bisa dia kuasa Itu suaranya Membuat Petrus bisa gagal Yang kedua Dia tidak bisa menangkapi Dan kalau Tuhan itu sendiri Tidak memberkati Jadi Sudah lihat baik-baik Potensi apapun Saya bersyukur Kalau ada jemaah disini Ada pengguna disini Pintarnya Luar biar Saya bersyukur Tapi kalau itu Hanya anda lalu Pintar Dengan baik-baik Satu-satunya Berkata Saya tidak tangkap apa Tanpa Tuhan Intinya gini Tanpa Tuhan Dan ketunjuk Tuhan Maka segala Kerja keras kita Hanya akan berbuat Tengah kalam Dan kesiasiaan Alias Bagaikan menjaring Angin Kalau begitu Apa rahasia Agar hidup kita Tidak seperti Menjaring angin Jawabannya ada Empat faktor Pendentuk Anda tidak menjaring angin Menurut Firman Allah hari ini Ada empat faktor Yang membuat Anda tidak menjaring angin Kerja keras Kementerian Kementerian Pelayanan Kementerian Kementerian Apa saja Menjadi mimpi Dan tangkapan Pasti Tuhan Tuhan lakukan Dalam hidup Sudah Katakan Nah pertama Faktor yang pertama Supaya kita tidak menjaring angin Selain kerja keras Pertama Yang menentukan Dengan kebar Yang menentukan Anda tangkap angin Atau Anda tangkap ikan Anda tangkap masa depan Atau Anda tangkap masa lalu Anda tangkap masa depannya Luar biasa Atau biasa-biasa Nah ini persoalan Faktor pertama Faktor pertama Dengar Faktor pertama adalah Diri sendiri Hilang Tepuk dana seluruh Diri saya sendiri Faktor Yang membuat Anda sukses Faktor pertama Yang membuat kita Luar biasa Faktor pertama Yang membuat kita Bisa tangkap masa depan kita Bukan orang lain Bukan pendekanmu Bukan mamamu Bukan papamu Bukan gurumu Bukan dosenmu Pertama dirimu sendiri Mari kita lihat Ayat yang kedua Diri ayat yang kedua Luar biasa Perhatikan baik-baik cerita ini Menarik Ia melihat Berapa Dua perahu Di tepi pantai Belain-belain telah turun Dan sedang membasu Jawa Perhatikan baik-baik Siapa yang melihat Dua perahu itu Yesus Sekali lagi Siapa yang melihat perahu itu Pertanyaan saya Kenapa dia lihat perahu itu Dan perahu siapakah Yang dia lihat Akhirnya kita menemukan Di dalam ayat itu sendiri Perahu Simon Perhatikan baik Perahu siapa Perahu Simon Pertanyaan saya Kenapa perahu Simon Yang dipilih Pasti jawaban kita Cukup dialogis Kan dia punya hak Ya kan Mungkin kita berkata Kan itu haknya dia Itu hak penuhnya Tuhan Betul Tapi mari kita baca Ayat itu Apakah Sekedar memang Karena Tuhan punya hak Dia pilih Separa Tidak Tidak Karena ayat selanjutnya Kita coba baca Ayat selanjutnya Ayat perbandingannya Di dalam ayat 2 dan 3 Dikatakan begini Ia melihat Dua perahu Di tepi pantai Nelayan-nelayan Telah turun Dan apa Sedang membasu Jalanya Sudah melihat Saya baca Nulai 3 Yang naik ke dalam Salah satu perahu itu Yaitu Satu Perahu Simon Kenapa perahu Simon Yang dipilih Sudah pernah bertanya Kenapa perahu Simon Yang dipilih Tadi saya bilang Anda bisa jawab Teologis Tuhan mau Tuhan mau Tuhan mau Tapi bukan Saya menemukan jawabannya Di dalam ayat yang ketiga ini Atau ayat 2 dan 3 ini Ia naik ke dalam Salah satu perahu Yaitu apa Perahu Simon Dan menyuruh dia Supaya menelokkan perahunya Sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk Dan mengajar orang banyak Dari atas perahu Ayat 4 Coba sudah membaca Yang 4 lagi Setelah selesai Berbicara Ia berkata Kepada Simon Apa Bertolaklah Ketempat yang Dalam Danau Dibarkanlah jalan Untuk menangkap Ia Diat baik-baik Saya menjelaskan Karena saya baru sadar loh Ternyata Tuhan Pilih Petrus Ada maksud Dia tidak pilih sembarang Kenapa pilih Perahu Simon Karena Alkitab berkata Di dalam ayat 2 dan 3 Petrus sudah siap diri Dari mana saya tahu Dia sudah basuh Jalanya Dia sudah bersihkan Jalanya Dia sudah bersiapkan Jalanya Dia sudah jahit Jalanya Dia sudah berbaik Jalanya Saya mau tanya saudara Kalau Yesus Tuhan Sebenarnya Yang harus memberkati Kira-kira Dia dapat ikan Tidak Tidak Kenapa Karena mungkin Jalanya sobek Sehingga berapapun Yang Tuhan Kiri waktu itu Pasti keluar lagi Pasti keluar lagi Betul Saudara Perhatikan Ini menarik Ini pelajaran menarik Untuk saya Dari saudara Harusnya Sebenarnya Kalau saya ambilnya Yesus Tuhan Sebenarnya Mengkati ikan Masuk Saudara tahu Pihaknya begini Puji Tuhan Ada tampak masuk Ada tampak keluar Betul Saudara-saudara Tuhan ingin Memberkatimu Tapi Tuhan Mau anda siap Kalau kau mau Kau diberkati Di pendidikan Belajar Sungguh-sungguh Itu jalan Kalau kau Pegawai Mau dianggah Jadi kepala Anda harus kerja Baik-baik Tunjukkan Profesionalismenmu Tunjukkan Kemampuanmu Pada teman-temanmu Dan Tuhan Akan memberkati Apa yang Kau sudah Persiapkan Itu dengan Tuhan Saya ingat Kalau ada Satu pendeta Bila Dapun saya Pak pendeta Saya cinta Dengan kakibu pendeta Sisa Magi istia Saya bilang Oke Waktu itu Dia tiba-tiba Di sumbah Jadi dia datang Dia datang Saya bilang Oke Besok pagi-pagi Juhan Manti baik-baik Siap dan terbaik Pakai-pakai terbaik Kita ketemu Itu perempuan Jadi saya bilang Pak pendeta Tidak pernah Tentangkan isi Aku Dia bilang Belum pernah Kenapa Belum pernah Saya takut Ditorang Sehingga Ini saya Sehingga begini Besok pagi Pak cari Pak Pembaju yang terbaik Mandi Bagus-bagus Kita berangkat Mandi-bagus Kami berangkat Ke satu tempat Nanti baru saya Kestau Nanti Ibu ini Pasti tahu Kita berangkat Ke satu tempat Pih Tunggu pendeta Setunggu Tunggu 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 Sudah tahu Waktu turun Dan turun Ini ibu pendeta Bilang sama saya Bapak 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 Saya bilang Tenang Nanti Nanti Dia akan Ngomong Ini ibu siapa Lalu Tiba-tiba Saya bilang Ibu begini Saya kasih Tiga ibu Pak pendeta Ini dengan ibu Dua orang Saya tidak tahu Mengapa itu Tapi tiba-tiba Terakhir saya bilang Bagaimana Pak pendeta Sudah selesai Sudah bapak Tapi jawabannya Itu tidak seperti Orang yakin Saya bilang Oh ini tanda-tanda Tidak Saya panggil dia Saya bilang Kenapa Sudah bapak Biasa Biasa Tau Saya tahu Saya bisa baca Saya bilang Oke kita pulang Lihat semua terus Saya boleh panggil Sebenarnya Kenapa Mama tua Tolak Bantang-bantang Saya bilang Kenapa Mama tua Tidak tahu Lalu saya pergi Ke ibu pendeta Saya bilang Kenapa Mama Pandeta Tolak Dia Lalu Ibu pendeta Bila Duh Bapak Berta Jelek Jelek Bagi Berta Juga Punya Kriteria Oke Saya Mengerti Saya di jalan Saya Pikir Kenapa Bagaimana Otak Saya Berputar Dia Padahal Waktu kami Dari Kupang Pertama Wuh Dia cerita Orang Papua Dia cerita Yang Boleh Biasa Nah Tapi Pulang Dia Diam Seri Berbah Orang Kalau Gagal Begitu Dia Serian Kenapa Mulia Akhirnya Saya bilang Sampai Di rumah Saya Berhenti 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 Saya Lihat Mulai Maaf Saya Tidak Menghidup Mulai Serian Tadi Itu Sepatunya Tidak Disiga Maksudnya Itu Karena Dia Pelayan Di Kampung Saya Bisa Paham Tapi Hari Itu Kenapa Pakai Sepatunya Lebih Bagus Ya Bapak Saya Pikir Kami Desa Jadi Pakai Sudah Tahun Yang Pakai Jazz Kebesaran Luar Biasa Kita Butuh Kebesaran Tapi Jazz Jangan Kebesaran Aduh Saya Bikin Bikin Saya Bila Pak Pandita Hari Kembali Tampil Lima Kita Balik Kedua Sudah Singkat Cerita Mereka Menikah Itulah Pandita Merini Sudah Pandita Kita Yang Ada Di Mana One Sekarang Tiga Tidak Ditol Anda Tidak Sudah 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 Yang Masih Jombos Sampai Hari Hali Ini Sudah Berdoa Tuhan Tangkapan Saya Saya Sudah Sebenarnya Tahun 2021 Misalnya Sudah 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 Adame 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 sehingga yang dilihat dia bilang, woi ini bentuk, ini dia sudah, ini bentuk-bentuk emas saudara segitam, mereka ketebetan lagi, saudara terpindah tamah, gila dia, saudara jadi apa dia tidak bilang emas, dia bilang ini aram, saudara benar-benar, hidupmu harus dipersiapkan, amin itu baru bicara jodoh, hidup kita banyak saudara dan saya, misalnya, saudara sebagai surat pelayan Tuhan surat tidak bisa ngobrol Tuhan, aku rapi dan berkati, kalau surat tidak siapkan dengan bang amin tanya cita-cita mau apa, terjadi bang kalau tanya nilai akuntansi berapa, lima bang bang mana yang mau beri bang kecuali bang yang ada di Jakarta alias bang Juli bang Matius bang-bang itu yang terima saudara amin mau jadi tentara apa, tanya mau jadi apa, tentara apa tentara harus dipersiapkan dengan baik mau jadi apa, polisi eh, salah satu syarat polisi fisik harus bagus betul fisik harus bagus misalnya, gigi harus dipersebut ini ada lubang pramugari apalah ini tidak berlubang kenapa kalau diberlubang apa hubungannya, saya bikin omega saya bayangkan kalau pramugari berkata kita akan terbang sama makan di masa tiba-tiba sedang kesekiti ini nama manusan yang bisa bayang orang tidak tenang itu-itu contoh-contoh kecil cuma mau jadi tentara, cuma mau jadi polisi itu semuanya tidak jaga tubuh makan tidak jelas tidur tidak jelas tentara itu padahal bagus-bagus bukan urus makan baik-baik minum susu kalau mau kasih minum susu minum susu tidak ada susu eh, mau dicari apa punya minum maksud saya adalah begini saya hidup sedang bicara sedang bersukur orang gagal no, maksud begini kali ini, kali gagal persiapkan dengan baik amin persiapkan dengan baik ini potong sama saja dari tahun ke tahun jadi bisa aku tidak bisa tanpa apa-apa amin ada amin kerja keras dan sungguh-sungguh jadi bicara tentang tadi pribadi itu artinya kerja keras kerja saja tapi Tuhan yang berkati sedang belajar saja biarkan Tuhan yang berkati sedang amin waktu kami kuliah di sekolah kita saya jujur nilai saya bukan nilai luar biasa saya bukan orang pintar luar biasa tapi begini saya punya satu 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 apa satu komitmen di hati saya telah berusaha keras saya bukan terlalu pintar tapi saya sudah belajar artinya itulah kemampuan saya saya bilang Tuhan saya tidak tidur setiap malam setiap malam saya berdoa Tuhan UM ini Tuhan buat ujisan ujian nasional ini aku berdoa sampai aku lulus bagaimana saudara lulus kalau ada belajar saudara tidur kalau saudara bang saudara bang Tuhan menyatakan ujisan tidak bisa semua siapkan dengan baik yang lebih parah ujian mulanya tulis A B C dikatakan pertanyaan siapa menteri kebang A jadi masyidir waktu ditanya dia pikir waktu ini bisa jauh bapak ambillah kertas buat tiba-tiba A B C A tertutup B tertutup C Tuhan bilang C itu bukan Tuhan yang bicara ada yang bicara kertas yang bicara saya mau tanya saudara itu kan ada tiga satu tertutup dua tertutup saudara pilih mana maka saya pilih begini yang satu tertutup biar saya buang yang dua pertanyaannya kalau 20 menit tiba-tiba dua tertutup ujian tidak selesai kok masih tertutup kok masih tertutup kok tidak tahu kok gak tukar satu juga Tuhan bilang ya saya ditutup bono artinya gini semua semua lancar semua amin semua mau dapat berkat kerjakanlah apa yang sudah bisa kerjakan ketsiun saya serang takat tiap pagi-pagi Yesus ada di sehingga kemarin kami rencana beli kue di orang lain pas kita pun saya bilang anak-anak yang beli kue atau mau minum kopi pas saya bilang kita mau minum kopi bagi Tuhan antar dari surga datang dia kata selamat pagi selamat pagi selamat pagi kami beli kue kakak ada 62 ribu puji Tuhan saya percaya semua tidak usah ini tidak usah pikir ini kira-kira laku jalan saja kerja saja bagi yang Tuhan sedang melihat kan dia bilang Tuhan dia tua perahu amin 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 kalau mengapuran bagus kalau masih dilirik kasih lebih tambah lalu lihat sudah kalau alis kalau kasih naik kasih naik seolah berkata gunung gudah putih dengan bener-bener baik Tuhan takkan pakai suara amin amin saya percaya kalau istri saya lihat saya masih kecil pasti dia tidak akan trik saya pagi-pagi kaki selesikan main bola pulang tidur langsung dan pagi ingin sebele saya percaya hal ini terus terima karena saya sudah pulikan itu semua bayangkan kalau saya pacar sama istri saya benar iya kan siapkan lagi baik-baik benar kolek di dia setelah mesin berubah kebenar yang kedua faktor yang kedua faktor yang kedua Tuhan jadi faktor pertama pribadi ingat pribadi itu menentukan tapi yang kedua jangan sombong walaupun pribadi ini diperlukan tapi ada pribadi yang lebih tinggi yang diperlukan untuk sebuah tangkapan besar yaitu Tuhan yang harus tumpah dan kenapa demikian coba paca ayat yang keempat lima dan enam coba lihat ini setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan Simon menjawab guru berasa telah sepanjang malam kami bekerja keras kami tidak menangkap tapi karena engkau perhatikan tapi karena engkau baik karena kau yang menuju aku akan mengembarkan jalan juga dan setelah mereka melakukan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mereka tadi saya bilang SDMnya Petrus bukan orang main-main di perikanan ini kalau boleh saya bilang ini kepala dinasnya perikanan ini Petrus tetapi dia sudah pakai metodenya lempar sana lempar sini lempar sana tarik lempar sana tarik lempar sana tarik yang dia tarik kalaupun ada ikan ikan montak tahu kan montak bersudah-sudah yang paling jengkel kalau tarik begini berat dulu saya ikan saya mancing dulu pancing satu jam dua jam tiba-tiba ikan makan saya sisi orang-orang saya sisi tarik dia sampai di atas ikan itu ikan itu kecil tapi kalau saudara kasih naik sampai di atas itu dia dia ikan itu tidak diselamat racun tarik sukeras sampai di atas ikan bawah wajah ikan itu dan disini dikatakan dia tahu dimana ikan ada dimana tidak ada dia tahu tetapi Alkitab mengatak akhirnya dibilang kalau saya saya sudah pakai SDM saya otak saya kepintaran saya ilmu saya profesionalisme saya saya sudah pakai semua tapi gagal sekarang saya ganti tadi saya punya pribadi yang saya dapat tadi saya punya pemampuan sekarang oke kalau yuk yang suruh Tuhan engkau yang suruh Tuhan saya ganti kepada kau jadi andalan kepada diri dia berubah jadi andalan kepada Tuhan kerja kelas baik belajar sungguh-sungguh baik sebagai persiapan diri anda sungguh baik tetapi mengandalkan Tuhan jauh lebih baik sebab Tuhan menentu dari semua kita sudah siapkan yang baik karena Tuhan akan memberkati apa yang anda siapkan tadi dua perahu itu dia pilih Tuhan pilih karena hanya dua ini yang disiapkan nanti kalau saudara baca lagi bukan hanya Petrus saudara masih bertanya begini bukan hanya Petrus karena Alkitab dia lihat dua perahu berarti yang mungkin dua-dua ini sudah bersiapkan jalanan kenapa Tuhan yang memberkati Petrus ada jawabannya nanti pada akhirnya Petrus bilang teman-teman mari saya tidak mampu angkat ikan ini akhirnya perahu yang selain Tuhan lihat yang juga sudah bersiapkan jalan Tuhan panggil dua perahu ini yang mendapatkan ikan tersebut nah saudara-saudara terbaik anda kan Tuhan saya percaya saudara-saudara lakukan yang terbaik saudara-saudara saya percaya bagian saudara sudah-saudara lakukan jadi kalau kalau misalnya saudara mau perjadikan kalau lalu dong bilang foto ukuran ampak kaya berapa ampak kaya saudara-saudara yang 10R saudara ditolak itu bukan tempat untuk poster wajah saudara dia mau tempel di sudut itu saudara-saudara bisa berkata terserah saya mau 10R saya mau bikin besar biar supaya apolri dia apak kaya ampak kaya demikian waktu dia dia bilang oke karena Tuhan yang suruh aku akan melakukan juga apa maksud saya adalkan Tuhan apa yang saya maksudkan dengan mengandalkan Tuhan mengandalkan Tuhan artinya begini mengandalkan Tuhan artinya apa yang dimaksud mengandalkan Tuhan disamping banyak belajar dan berusaha juga harus banyak beribadah dan berdoa kuliah rajin tapi berdoa serajin kerja baik tapi harus berdoa itu juga baik amin saudara-saudara boleh kerja tapi bersudara tidak berdoa saya percaya Tuhan tidak memberkat saudara berdoa tapi sudah tidak bekerja pun Anda tidak diberkati artinya begini pribadi Anda berdoa atau pribadi Anda bekerja tapi Anda harus berdoa kenapa sahabat sekali lagi penentu kita adalah apa penentu berkat kita penentu masa depan kita penentu tangkapan kita Tuhan Tuhan bukan saudara saudara hanya fasilitas yang tadi saya bilang kemarin saya bilang bagikan pipa air itu dari sumber air Anda hanya pipa yang dibinjam untuk dialirkan tapi pipa itu tidak boleh bocok artinya bahwa kita mengandalkan sumber berkat itu bukan Anda sendiri amin saya sudah lihat orang-orang pintar juga gagal apalagi orang bobo yang pintar saja gagal kenapa karena mungkin mereka mengandalkan kemampuan mereka semata tapi saya juga melihat orang-orang lemah orang-orang yang tidak dipikir punya masa depan orang-orang yang saya pikir tidak ada hal yang bisa diadakan saya juga lihat dengan fakta mata sendiri mereka berhasil kenapa karena orang tua mereka mengajarkan mereka mengandalkan Tuhan ada amin ada amin lihat papa gaji besar baik lihat papa gaji luar biasa baik tapi ini papa penggaji dari pekerjaan pekerjaan itu naik turun betul? setiap kita punya usaha kita tahu kadang naik atau ada turun puji Tuhan pada waktu kita butuh uang kuliah papa lagi punya gaji naik tapi bagaimana kalau gajinya turun? itu yang saya bilang andalkanlah Tuhan andalkanlah Tuhan kata ini kita suka dengan andalkan pun andalkan pun tapi jujur kadang-kadang kita hanya tahu ini sebagai teori yang lewat tanpa kita sendiri berharap dan bergantung sama Tuhan ada waktu dimana cara kita sama Tuhan izinkan terjadi tapi ada waktu dimana cara yang sama tapi hasilnya berbeda maksudnya apa? ya tadi sebentar buang di tempat yang sama pakai jawa yang sama pakai perahu yang sama SDM orang yang sama tetus tapi ketika Tuhan belum datang lihat semua sama tapi hasilnya berbeda kos Tuhan datang orang yang sama perahu yang sama fasilitas yang sama tapi ketika Tuhan mengangkat tangan memberkati orang yang sama itu berubah berkatnya berubah hidupnya berubah bisnisnya berubah anda amin selalu bisa jadi orang yang sama wajah anda pakai apapun melutup wajah anda anda tetap anda tidak bisa dirubah pernah ada selalu bilang gini apa ini tapi supaya saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin cari dimana ada satu ada cucu pangkat cucu bilang opa saya menggigi telepas saya bilang ya kebapak opa instruktura kita dikatakan yang sabi opa abis sabi lagi tapi saya bilang tidak bisa gigi yang sama otak yang sama telinya yang sama yang kita punya tapi bila diserahkan di tangan Tuhan telinya yang sama otak yang sama bisa dibatikan lebih dari apa yang menjadi gigi yang sama darut itu biasa darut itu biasa Petrus itu biasa orang kaku kambing doma yang dia gembalakan tapi dia ketika dia menyerahkan hidupnya di tangan alam jadi raja jadi raja Petrus yang penakut tapi ketika roh kunus menyentuh dia roh alam menyentuh dia sebagai kekuatan yang melebihi kemampuan diambil kerjaan hal kita bilang sekali dia membuat ribuan orang apa maksud saya kita boleh sama kita dari keturunan yang sama tetapi bila kita menyerahkan kepada Tuhan kita jadi orang yang berbeda orang yang diberkati orang yang diangkat Tuhan yang bilang amin sejarah Tuhan yang tidak bilang amin Tuhan turunkan berkati sedikit sejarah Tuhan menjadi andalan saudara nah ini yang ketiga saya cepat yang ketiga faktor yang ketiga ini penting jadi pertama pribadi Tuhan jadi saudara tidak bisa bilang aku berserah kepada Tuhan tanpa menyiapkan pribadi Anda tapi yang ketiga 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 perhenti yang baik-baik orang di sekelilingmu adalah faktor ketiga penting untuk Anda tidak mencari orang yang berada di sekelilingmu siapa orang di sekelilingmu mari kita baca dari ke enam dan tujuh enam dan tujuh perhatikan perhatikan baik-baik dan setelah mereka melakukannya mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak koyak lalu mereka memberi istirahat perhatikan baik-baik ini saya suka sekali lalu mereka memberi syarat kepada siapa kepada teman-temannya garis bawah kata teman-temannya bukan musuhnya bukan para penjilat temannya susah harus pilih teman terbaik di perang yang lain supaya mereka datang membantunya kali itu teman sejati dia akan membantunya halo halo terjemahan luar biasa ini teman itu pentu dia bilang apa lalu mereka datang membantunya bisa saja mereka datang hanya lihat dia bikin apa dan mereka tidak bisa takut bikin sebanyak itu tapi Alkitab kata teman yang datang membantu pilih teman itu pilih yang baik halo teman itu siapa saja temannya teman-teman betul-betul Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak perbuatan yang baik saya baca buah ayat dulu supaya sudah mengerti ayat hubungannya satu masmur satu dan satu surah lihat ini teman menentukan orang di sekelilingmu menentukan kau jadi luar biasa atau jadi biasa biasa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang siapa temanku fasik atau benar diajaran kau di jalan Tuhan atau bukan diajaran kau sungguh-sungguh atau bukan diajaran kau main main atau sungguh-sungguh sebenarnya berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berlilih jalan orang berosak yang tidak duduk dalam kumpulan pencibo begini maksudnya tidak semua teman menginginkan yang kau luar biasa benar halo tidak semua tetanggap kepilih yang kau diberkanti halo tidak semua teman kerjamu ingin saudara naik pangkat tidak tidak semua temanmu satu bangku ingin saudara maju tidak semua orang gereja maaf kalau saya menggunakan kata tidak semua orang gereja kepengen yang kau luar biasa siapa saudara temanmu harus untuk pilih saya kasih contoh sekali lagi di tempat dimana saya tinggal itu banyak kali bukan orang tidak mampu kasih sekolah anak-anak karena disitu itu jual ikan jual tas dulu dapat doi kita dapat doi apalagi bantu orang saja orang biasa istilah gendo itu akan ikan saja bantu-bantu itu akan doi tapi maaf teman-teman saya banyak kali tidak sekolah kenapa karena teman-teman dia suka mempengaruhi begini satu sisi mereka punya uang tapi satu sisi dia begini disitu tuh godaan punya uang besar sekali ini anak lebih sekolah lebih sekolah guru marah guru marah beres sini lu lihat bedu-bedu orang datang pengaruh teman sangat luar biasa betul yang kedua maaf saya bicara laba gagal orang di sekolah bermabat serius saya bilang saudara-saudara teman-teman menentukan masa depan tidak ada kata amin teman-teman menentukan siapa engkau teman-teman pengaruh jadi baik atau jadi jahat itu berdaki dari teman-teman juga lingkungan yang baik atau orang yang baik berada di lingkungan jahat perlahan-teman percaya hidupmu diri jahat karena itu sekali lagi perhatikan siapa temanmu kita maaf selanjutnya sudah pacar saya ingin sedang temanmu alias pacar yang saya terima kasih teman pacar bisa menggagalkan saya kenal seorang yang tinggal lalu maaf kata menghampiri pacar sudah di tinggal atas hampir selesai berhentang sudah lihat pilih salah teman hancur hidup sudah tidak ada kata pilih teman salah habis sudah saya miskin ingat saya belak-belakan tentang apa yang saya lakukan waktu saya kuliah saya waktu saya kuliah saya rahsiakan ini sampai hari ini jadi saya praktik di satu gereja ketika saya praktik satu gereja biasalah ada jemaah datang main generinya saya ya saya pikir kami bermain ya masih muda waktu itu main tapi sebenarnya tahu apa yang terjadi dengan saya saya lagi setrika pakaian mempelayani tiba-tiba saya rasa seperti ada yang memeluk saya dari belak saya pikir Tuhan sudah datang benjama saya saya pikir Yesus luar biasa pagi hari ini dia tahu hati saya sedang menyiapkan diri untuk berlibatan kepadanya lidah itu makin kuat saya bilang Tuhan dah Tuhan makin dekat pas saya lihat saya bilang mbak ingau ada seorang perempuan banting saya di atas kasut minta maaf saya bicara apa ini saya bilang Tuhan ternyata bukan Tuhan saya ternyata saya saya manusia saya manusia bukan robot yang namanya wanita berantangan dia bisa bilang tidak berat saya manusia yang biasa amin kan ada yang begini terlalu suci saya wanita setiap wanita lewat itu tidak ada anda kecelakaan bapak mutut anda dah ayo sejumat kali tidak perlu melakukan itu amin saya saya adalah teman yang bisa mencet di selama saudara biasanya orang kumpang itu kalau dia mau sun di panah di sekolah di jawa di luar negeri biasa ada ibadah syukur untuk anak berangkat sekolah saudara tahu itu yang diindang tidak semua berkata mudah-mudahan dia pencijian luar biasa saya percaya berangkat itu untuk meminta tahu dia manusia mana dia bisa balik ajak saja walaupun tema mungkin kelihatannya dia bilang salam kakak berangkat di memberkati ya dan minta sekolah di SMP 18 51 di Amerika 24 tidak semua orang suka amin saya masih ingat waktu saya di istri menikah kami sudah di atas pelaminan kami sedang duduk menyambut tangguh menyambut bersembahan kasih dan orang kalau tercium kita ampluk daru kita lagi menikmati semua saya dengar kaget waktu kami turun ada seorang mengatakan gini Pak peneta ibu selamat ya bapak dan ibu menikah tapi saya mau kasih pesat 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 ada orang di sebelah sana bayangkan hamba Tuhan hamba Tuhan hamba Allah dia bilang sama kali begini nanti botong lihat saya karena saya ada istri ini jadi satu malam satu malam satu malam saudara jaga lima tahun hanya jaga saja karunia jaga saja yang kawik orang lah dan saya sadar itu saya tidak mau lima tahun jaga 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 orang jaga 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 hanya dapat undang kami bukan orang itu jaga jaga di mana kakak datang jemput oke kakak jemput oke pas terakhir kakak jemput mau pimpin mana saya mau pimpin berkata waktu itu seorang nombor bilang gini kita nanti lihat tahun bulan jatuh jadi semalam teorinya orang yang pacaran hanya semalam habis saya saya juga bukan pendid yang luar biasa kan berkelan tapi juga bertanggung kak kenangan saya bisnis pilih kapan saya tidur saya mau saya pulang gengsi kamu bagi betul itu saya itu gengsi tapi saya pulang saya masih punya Tuhan saya berdoa Tuhan tapi mau omong langsung tapi malu tiba-tiba istri saya bapak yang ambil betas ayo puji alhamdulillah jadi bapak bapak kalau rasa keadaan gengsi penuh Tuhan aduh 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 maksudnya sekali kembali pada teman sahabat menentukan saya ingat kalau ketuk mulai belajar ada teman-teman satu dua ini sekolah teologi ada sana penggodaan ketuk sudah mulai buka-buka dia bilang kopi kita minum kopi sini cerita saya gampang masih ada waktu belajar kita minum kopi nasi cerita 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 ini sudah waktu tidur dia bisa belajar saya masih ingat kakak-kakak kelas yang hebat saya tahu mereka diberkati kenapa karena mereka saling hukum-hukum kalau teman belajar oh belajar kita tiga ada teman-teman yang mungkin kadang otaknya sama seperti saya dia bikin mau belajar itu sama nah teman-teman ini yang mempengaruhi saya jadi setiap kali jam belajar itu kan kami pulang kuliah makan habis tidur tidur habis ini terserah nanti jam 7 malam kita belajar tapi ada yang sebenarnya belajar kita tidak saya pikir akhir buku takbar begini kalau kasih naik satu saya hanya kasih naik pertama semangat bicara silahkan nanti saya akan belajar saya akan belajar eh ternyata sunai lima apa yang lima kalau teman-teman berkata bola 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 kami keluar bola bola itu kan bola teman-teman oh bola senang alasan refresi kalau lu mau otaku ini teman-teman dia mau jatuh lu kalau mau belajar supaya gampang harus refres bagaimana kita main betul kan senang baca betul baru baca satu kata masuk langsung tapi waktu kedua ketiga mata tertutup kenapa memang masuk karena refresi tapi refresi kebanyakan kelelahan kelelahan terjadi belajar baru dua tiga dalam erai sukses tidak hanya ada para pendukung refresi berkini tapi tenaga habis dari mana tamat kalau tamat mana tentu baktian teman bilang eh lu pikir je tidak ada pikir je pendek tak 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 lu lepas pagi keluar speed pagi itulah tamat ini jam pacar malam minggu saya suka aku memilih malam minggu dalam rumah tinggal wish Allah ada yang lain aku memilih kau memilih di gereja aku memilih di nostalgia ada amin keserahan tapi saya suka menyampaikan itu poin keberapa poin betul ketiga ada orang di tempat lain dia masih 2.04 apa maksud saya akan betul yang terakhir tetap fokus pada sumber berkat dan bukan pada berkat itu sendiri yang terakhir tetap fokus pada sumber berkat bukan berkatnya itu sendiri perhatikan saya suka 4 ayat ini perhatikan ketika Simon Petrus melihat hal itu yang tersyukur di depan Yesus lihat baik-baik berkat membuat pertama sikap Petrus apa? tersyukur di kaki Tuhan betul tambah berkat banyak tambah Tuhan itu bisa saya bisa no orang yang fokusnya pada sumber berkat beda makin dia berkati makin tersyukur makin diberkati makin bersyukur makin diberkati makin tersyukur dan dapat kepada Tuhan bukan tambah jauh dari Tuhan halo Tuhan yang tahu motivasimu kalau motivasimu menangkap sesuatu untuk dirimu dan bukan untuk Tuhan yaitu salah satu bukti anda tersyukur di kaki Tuhan anda sedang berlongkan sebagai orang yang tidak mencintai sumber berkat tapi anda sedang mencintai berkat itu sendiri orang begini kelihatannya hari ini kau diberkati tapi tunggu waktu main nanti selanjutnya seperti Petrus kami kerja keras tapi kami tidak tangkap apa jadi dengar fokus dia bukan pada ingat itu dia kasih tinggal dia hanya datang tersyukur di kaki Tuhan dia berubah dari tadi hanya tangkap ingat sekarang melua habis dia dapat dia tersyukur dia balas dia berkata saya tidak lebih fokus ini berkat tapi aku harus berterima kasih tersyukur bukan hanya itu suara ini yang ayatnya kesedilan bukan hanya tersyukur sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub takjub apa bukan hanya takjub berkatnya berkatnya sudah ada kita berikan yang melimpah tapi dia makin takjub alias bahasa lain dia makin kagum sama Tuhan semakin anda diberkati jangan orang kagum dalam kotbah kotbah kami hamba Tuhan berjasa begitu kadang-kadang hamba Tuhan pun seperti saudara soalnya makan nasi makan puji anda lebih rela tidak makan nasi asal makan puji habis kotbah tim-tim orang lain kami diberkati Bapak luar biasa mengeringan kita rasanya untuk kita betul kita rasanya untuk kita kalau Tuhan tidak berpangkat dan hidupkan rasanya kita saya orang susah susah saya orang susah no orang begini motivasinya berkat satu-satu Tuhan ambil berkati tapi dia bilang apa dia makin kagum bisa betul ya makin anda diberkati makin anda diangkat dia kekaguman dan orang lain bukan mengagumi dirimu tapi mengagumi Tuhan semua orang berkata saya adalah orang itu orang itu orang biasa tapi kok sekarang dia luar biasa ya Tuhan lihat motivasi sudah apakah kau menangkap itu untuk kemuliaan untuk kesombongan atau kau berkata dia semakin sedar saya semakin menangkap itu tapi kan kita lah dapat berkat dari Tuhan kekaguman mungkin kakek Korea mengerti kita dapat berkat dari Tuhan tapi kita kagum sama Korea coba lihat di hp kita ada gambar Yesus berapa dan ada Siu Leong itu berapa ini contoh segini contoh contoh padahal kita tidak bersudara di Siu Leong tapi kita kasi naikin Siu Leong di foto itu anong siu Leong kemah bago mungka di di profile siu Leong kaleng-kaleng kita pagkini pala yang kasi makal sayang yang kasi 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 sayang yang antara motor yang ojek sayang tidak pernah Siu Leong bilangin Sintia yang berapa nunggu sebut tapi lihat yang dapat foto Sia Leong Korea saya Korea utara eh Sintia kita di turunan Sakur yang roket ada Timo tapi itulah tapi saudara boleh ketawa ya saudara boleh ketawa tapi kadang-kadang kita melakukan seperti itu dalam Tuhan Tuhan kasih kita berkat tapi mau tahu Tuhan juga merasa susah 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 Tuhan ampunilah Jepang saya amin lagu di HP kalau bukan Adi Enda saya ingat waktu pendeta seorang pendeta di Lilibah menikah untung saya sudah hafal lagu ini karena kami tidak latihan tiba-tiba bilang para pendeta maju ke depan kita nyanyi sampai di dekat kiri kita nanya nengak nengak lelalu kata apalah hidup ini adalah kesempatan saya untung ingat semua lirik rekhnya kalau saya tidak ingat pasti saya jalan salah kus pada rekh sebab rekh harusnya begini Oh Tuhan pakai lahirku selagi aku masih kuat gitu kan tapi lo sebenarnya tidak hafal banyak orang oh Tuhan pakai oh Tuhan ku cinta dia sayang bayangkan saya percaya orang mati lo sebelum kata lu nyanyi salah betapa kita tapi itu contoh banyak orang hafal lagu sekuler tapi lau rohani soni aku muan 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 kadang-kadang menyanyi di ujung-ujung saya orang menyanyi ku mau cinta itu selang nyawa itu ciri khas itu ciri khas saya pendek tadi saya banyak kali ini lihat saya kebadi mana-mana saya tidak tahu memang dia tidak tahu atau tiba-tiba dia ini tapi saya tidak tahu diangkatkan langsung langsung kuangkat jalan besar gitu dia lihat kan masih terus dia sini yang menjadi kilat aku dia nyanyi ku tak melihat jalan dari dia dia jalan Tuhan bagi sini dia tidak dia jalan Tuhan sekali lagi saudara-saudara saya tidak larang saya bukan orang istri saya paling suka lihat orang bagoyang saya suka tetapi begini kalau saudara bisa untuk dunia begitu luar biasa untuk Tuhan harus luar biasa begitu Tuhan punya buku gak mata tapi untuk dunia dong yang gak mata tapi herannya waktu dia di Grand Mutia dia dimana milenium tidak ada yang panggil dia dong tapi dia juga mata luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa dia bergabung terlebih dasar daripada waktu gesinya ada amin ada amin yang tertawa bertawa ada amin jadi saudara-saudara dia dia tersyukur dia makin tagung sama Tuhan bukan hanya itu ayat 10-11 sebentar lagi kita selesai demikian juga saya mulai demikian juga Yakobus Yohanes perhatikan Yakobus Yohanes anak saya yang menjadi teman Simon kata Simon jalan datang mulai ke saat sekarang engkau menjadi penjalan manusia mau dipakai Tuhan artinya begini saudara akan janggap sesuatu Tuhan akan kasih cinta-cintamu tergenap tapi Tuhan lihat motivasinya masih mau melayani Tuhan atau tidak nah ini tas berita kita panah ini puji Tuhan sudah diterima di guru semangat kasih tepung tangan menuju Tuhan tapi ada tapi dia waktu dapat ikan dia dipakai jadi penjalan manusia dia bukan hanya penjalan-penjalan ikan penjalan manusia jadi artinya apa mengajar-mengajar dia adalah selama bapak kita pulang jauh cuci malam sampai di rumah harus kerja ini kerja itu besok selama-selama maaf ya bapak izin ini saya berdoa saya bilang oke kita berdoa supaya Tuhan mudah-mudahan mas izin dengan koperan mas biasa mengerti kerja penting cari duit penting cari nama besar penting ingat yang kasih saudara Tuhan harus pakai untuk melayani Tuhan gaji saudara pakai untuk melayani Tuhan bukan hanya beli HP bukan hanya tarik lagi keserangan menarik lagi saya tarik di motor tapi maksud saya adalah bener Tuhan Tuhan kasih kembali untuk melayani Tuhan amin pintar komputer bikin ini tampil dan lebih bagus saya main bikin begini setiap binggu membosak saudara pintar pakai otak ini gerinjah jadi bagus amin yang bisa dekorasi begini jangan lihat ketemu dekorasi dari tahun ketahun Yesus mau datang Tuhan bilang kasihan terima kasih kembali kembali jadi kalau dapat bisa main drum bisa main semua kasih kembali Tuhan menyanyi Tuhan kasih Tuhan saya kadang-kadang lihat ibu-ibu yang suara baru tapi Tuhan mau kasih Tuhan dia menyanyi di kamar mani dia pulang bilang tau semasa memang lumayan bisa karena terang enak kenapa nanti dia pakai untuk menyanyi Tuhan amin ada juga yang menyanyi laki bilang lo diam suara suara enak untuk siapa untuk siapa kalau saudara pintar jangan akhir untuk cari nilai cari gaji pakai untuk pakai untuk sampai orang bodoh sekarang yang dipakai oleh setan kalau begitu orang pintar harus dipakai untuk Tuhan dari mana setan orang bodoh MK bilang saya putuskan menang masih dengan dena bodoh amin nah butuh orang-orang pintar yang mempersembahkan hidup di bahkan Tuhan saudara orang pintar orang pakai di Jepang sana karena sudah tidak ada tanah lagi itu bang bang orang pikir meledak gunung bang menyala untuk apa supaya gunungnya rata orang bangun disitu botong lain gedung subang taruh si depan dia rung Jepang lain dia kasih kita naik gedung sunai taruh dia turun itu beda antara Indonesia dan Jepang itulah kalau orang bodoh orang pintar yang tidak menyerah kehidupan kepada Tuhan jadi jahat pintar itu tidak salah lihat orang-orang yang bikin penggelapan keluar beda bukan orang bodoh mereka orang pintar komputer bikin laporan bikin mereka sepi misalnya laporan komputernya bikin orang pintar itu saya bilang kalau kepintaran mungkin diletakkan bawa kaki Tuhan mengancukkan itu tidak ada kataan karena tidak setuju tapi kepintaran itu ditanggungan Tuhan dia yang paling luar biasa dan sesudah mereka menghelap para-peran ke darat mereka pun meninggalkan Yesus eh segala sesuatu bukan meninggalkan Yesus sampai ada yang bilang amin lalu mengikut Yesus oh saya terbalik jadi setelah itu apa mengikut Yesus setia orang yang fokus bukan hanya pada berkat masih setia sama Tuhan boleh kerja boleh berusaha boleh apapun tapi fokusnya bukan itu itu hanya second blessing berkat kedua berkat yang paling utama dia sang pembeli hidup pembeli nafas Yesus saya lihat kakak Cici kakak siapa ini mereka setiap saat ada pelayan mereka serjana dua orang tapi mereka masih main tamborin sampai hari ini keliling-keliling kenapa? saya percaya berkosok ini pas berkedap saya akan supaya Anda tahu bahwa belum serjana belum sing sesuai serjana rasanya jalan harus berlebih sampai pendeta tahu pendeta bingung ini siapa? no saudara dapat serjana mudah di Tuhan dan harus pakai itu untuk menggirai amin amin ini belum serjana baru serjong jadi dia pakai bapak ikut Tuhan pakai bapak ikut Tuhan bukan tambah pintar tambah ikut ikut Tuhan saya ingat waktu saya masih pelayanan di alam ada pendeta satu tanya kami keluar keluar istri satu tanya anak kecil dia menang siapa? dia setah oh sentia dia bilang sentia om tapi dia ada maen lalu saya berkumpul dia tanya lu anaknya siapa? dia lihat setah ketika kita diberkati itu hidup kita tapi ketika kita susah baru kita ingin Tuhan sekarang susah senang tetap Tuhan susah senang tetap Tuhan susah senang tetap Tuhan susah senang tetap Tuhan haleluya ini ini susah harus digertak gertak gitu lagi susah senang Tuhan haleluya semuanya semuanya kita sekalian yang fokus berkata seperti ini sebagai ayat terakhir atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan harapan nafsu kalau Tuhan tahu oh dia saljana akhirnya dia lupa minta Tuhan tidak akan kasih karena ayat ini dia bilang amin oh dia akan tidak kasih dia berkat besar karena habis ini itu berkat akan bikin dia tambah ilang dari hadirnya Tuhan Tuhan yang bilang ayatnya aku bilang doamu bukan tidak dijawabkan Tuhan tidak mampu tetapi bu'amu cita-citamu tangkapanmu mimpimu membuat aku lebih memuaskan hawa nafsu daripada menyenangkan hati Tuhan halal 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 yang hanya berkat dengan menang wampu kita guru pun kita berkata amin yang telah kita sekalian salam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati